Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya Pak Ustadz terkait tentang para pendapat ulama bahwa penghasilan istri adalah hak istri sebelumnya namun untuk suami adalah istri, ini bagaimana Pak Ustadz ini tidak terimbang dong, yang bekerja tiba-tiba istri juga bekerja, dapat banyak kalau tidak ada dia tidak mau kasih kita bagaimana Pak Ustadz ini kan sering saya sampaikan, itu bini egois itu namanya, begini ya ada ungkapan memang gak tau lah dari mana itu dapatnya istri rumus, dia bilang penghasilan, uang istri uang istri, uang suami uang istri, gitu kan jadi maksudnya mungkin suami punya kolor saja gitu ya, jadi gak bisa seperti itu, saya ingin pertegas saja, singkat jadi begini, kalau menurut hukum negara, uang yang diperoleh sebelum nikah itu milik masing-masing uang yang diperoleh setelah nikah, milik bersama negara saja mengatur kalau yang diperoleh setelah menikah, itu harta bersama mau yang cari suami mau cari istri, sama jadi gak ada uang suami milik istri atau uang istri milik suami gak ada, sama-sama harta bersama-sama itu satu ya tapi kalau menurut hukum agama beda, uang suami yang diperoleh sebelum nikah, itu ada hak istri, gitu ya uang istri yang diperoleh sebelum nikah itu hak istri tapi uang suami yang diperoleh setelah nikah ada hak istri bukan harta bersama kenapa? karena suami ada tanggung jawab empat kelompok wanita ibunya, istrinya saudara perempuan, anak perempuan jadi mana yang punya istri yang diberikan kepada istri contoh, saya sebulan gaji enam juta kalau yang diberikan kepada istri tiga juta, ya tiga juta itu saja punya istri yang tiga juta tetap punya suami karena suami ada kewajiban menafkahi ibunya saudara perempuan anak perempuan tapi kalau uang istri itu milik bersama itu bedanya dalam agama kenapa? karena istri tidak bisa bekerja kalau suami tidak setuju jadi istri yang punya pendapat uang suami uang istri uang istri itu menurut saya konslet juga itu otaknya itu oleh itu mari kita sama-sama bertobat lah saya kira begitu